Jalan tol di Meizhou, Provinsi Guangdong, Cina, runtuh setelah dilanda hujan lebat pada Rabu, 1 Mei 2024, sekitar pukul 2 pagi, waktu setempat. Sedikitnya 48 orang sekarang dipastikan tewas akibat runtuhnya jalan raya di Cina Selatan yang menyebabkan mobil-mobil berjatuhan di lereng. Dilansir dari Independent dan India Today, pemerintah kota Meizhou mengatakan 23 kendaraan terguling ke dalam lubang setelah bagian jalan raya sepanjang 59 kaki runtuh. Para pejabat di Meizhou mengatakan 3 orang lainnya belum teridentifikasi dan masih menunggu tes DNA, belum jelas apakah mereka meninggal. Sehingga jumlah korban tewas menjadi 51 orang, sedangkan ada 30 orang yang mengalami luka-luka yang tidak mengancam jiwa. Tanah di bawah jalan raya tampaknya telah runtuh, bersama dengan bagian jalan di atasnya, ini menyebabkan kendaraan terguling menuruni lereng, saksi mata mengatakan mereka mendengar suara keras dan melihat lubang lebar terbuka di belakang mereka setelah melewati bagian tersebut tepat sebelum runtuh. Tanah longsor dilaporkan dimulai di bawah dua jalur jalan tol yang membentang di sepanjang sisi bukit. Kami berhenti dan turun dari mobil untuk memeriksa dan tidak tahu jalan itu ambruk, kata. Seorang saksi mata kepada Guizhou China, serta operasi pencarian tetap berlangsung meskipun kondisi cuaca buruk, kata Wali Kota Wang Hui, semua korban telah diidentifikasi sebagai warga negara China. Tambahnya, video dari media pemerintah memperlihatkan pagar pembatas logam yang bengkok dan lubang besar di jalur kawasan hijau berhutan tempat terjadinya keruntuhan, personel penyelamat dengan derek dan ekskavator serta beberapa mobil yang rusak juga terlihat. John Law Tribune X sekarang menghadirkan